Terima kasih telah menonton Kanter Jasa Penilai Publik resmi dilimpahkan ke pengadilan Tipikor Jambi pada kabis siang 14 April 2023 Kasipitsus Kejari Sungai Penuh Jasa Alex Hutauruk mengatakan Para tersangka dikenakan pasal 2 Undang-Undang Tipikor dengan kerugian negara mencapai 4,9 miliar rupiah Berdasarkan perhitungan kerugian dari BPK perwakilan Jambi Pada hari ini kita Kejasaan Negeri Sungai Penuh melakukan pelimpahan berkas Berkara atas tindak pidana korupsi Tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan DPRD Kabupaten Kerinci Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 Jadi setelah kita minggu kemarin dilakukan tahap 2 ya Setelah itu bahwa berkas sudah dinyatakan lengkap dan juga penyerahan tersangka dan barang bubi Nah hari ini juga kita melakukan suatu proses yang namanya pelimpahan berkas perkara Ditambahkan Alex, dalam praktiknya tunjangan perumahan di DPRD Kerinci periode 2017-2021 Ditemukan ada dana fiktif dan markup penilaian objek Selain itu objek yang dinilai oleh KJPP berada di luar Kabupaten Kerinci sehingga tidak ada kesesuaian Sebelumnya Kejari Sungai Penuh juga telah menyita uang sebesar 5 miliar rupiah dalam kasus ini Uang tersebut merupakan uang yang dikembalikan oleh anggota DPRD selaku penerima anggaran